Piala Dunia 2022 terus memberikan kejutan, hari ini adalah laga yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Asia. Jepang akan berhadapan dengan Kroasia dan Korea Selatan akan menghadapi Brazil untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Berikut kami siarkan secara langsung jadwal hari ini dan channel yang menyiarkan Piala Dunia 2022. Jadwal 16 besar Piala Dunia hari ini, 5 Desember 2022. Jepang VS Kroasia dan Brazil VS Korea Selatan. Ada dua laga menarik yang akan tersaji malam ini yang akan mempertemukan Jepang VS Kroasia dan Brazil VS Korea Selatan. Pertama, lagi antara Jepang yang berstatus sebagai juara grup E melawan Kroasia selaku runner-up grup F di Aljanot Stadium. Kedua, duel tak kalah menarik yang mempertemukan Brazil VS Korea Selatan yang akan digelar di Stadion 974 pada selasa 6 Desember 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat ini hari nanti. Siapapun pemenang dari dua laga tersebut berhak mendapatkan tiket lolos ke hasil perempat final Piala Dunia 2022. Update top skor ledakan KLM Mbappé, pimpin perburuan sepatu emas. Performa Mbappé benar-benar memukau banyak orang di perhelatan Piala Dunia 2022 di mana ia telah mencetak 5 gol sejauh ini. Terbaru, dua gol Ciamik diciptakan Mbappé saat membantu Perancis menyingkirkan Polandia dari babak 16 besar Piala Dunia edisi kali ini. Tambahan dua gol itu membuat Mbappé memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2022 dengan raihan 5 gol. Jadwal Piala Dunia 2022 malam ini pada Senin 5 Desember 2022 sampai dengan selasa 6 Desember 2022. Pada Senin 5 Desember akan ada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Jepang vs Kroasia yang akan live di SCTP dan streaming video.com. Lalu pada selasa 6 Desember 2022, pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada Brazil vs Korea Selatan yang akan tersaji live di SCTV dan streaming di video.com. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak.